ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana pendapat Puan tentang Pak Ketua tentang acara kejuaraan atau turnamen Kordi Jawa Barat ini baik, ini ajang silaturahim yang luar biasa mempertemukan seluruh suku bugis makasar manat dan turaja yang ada di Bukasi bahkan melibatkan kebuatan kebuatan ketangga inilah olahraga yang bisa menyatukan semua perbedaan ketika di luar kita berbeda profesi perbeda pilihan dan berbeda kebiasaan tetapi di meja kita main gameplay bersama ini luar biasa dan inilah yang akan membuat Indonesia lebih kuat, terutama yang berasal dari Sulawesi Selatan kalau kegiatan ini apakah akan dilakukan secara kontinu Pak Ketua? ya, setiap kekuatan punya program yang rutin dan itu minimal setiap kekuatan melakukan dua atau tiga kali satu tahun dan itu berarti kalau tiga kali satu tahun dilakukan oleh setiap kekuatan berarti ada seribu lima ratus kegiatan setiap tahun kalau Kordi Jawa Barat ini sudah berapa kabupaten yang sudah punya Kordinya Pak Ketua? separuh dari Jawa Barat sudah dan yang paling aktif itu adalah Bandung, Bekasi lalu kemudian Kota Bandung Jawa Barat lalu kemudian Bandung Barat termasuk Sumedang Sumedang juga Bogor, Sokabumi sudah mulai semua aktif jadi ini sebenarnya persiapan Kordi dalam rangka menuju KONI ya dapat mengakuan dari KONI Pak Ketua? ya syarat yang akan yang dipakai oleh KONI untuk kita terdaftar sebagai olahraga profesional itu akan kita kejar dalam tahun ini harus selesai dan kita harus masuk di dalam daftar apakah itu eksekusi peserta penuh di dalam KONI kalau untuk Kordi sendiri secara nasional sudah berapa DPUA sudah terbentuk Pak Ketua? memang karena ini baru baru satu tahun bergerak ya barulah empat yang sudah berjari yang pertama itu adalah Sulawesi Selatan Alimantan Timur Jawa Barat dan DKI Jakarta apa saran-saran Pak Ketua nih tentang kegiatan turnamen di Bekasi ini? ya persatuan harus dikembangkan kemudian bekerjasama ini alat saja semua aspek bisa dibicarakan disini aspek ekonomi aspek budaya bahkan aspek politik bisa dibicarakan baik oke Pak Ketua ada ada kata-kata khusus untuk Panitia Pak Ketua ya Panitia surplus katanya mantap terima kasih Pak Ketua dan selamat malam inilah tadi wawancara dengan Ketua Umum Pordis Indonesia Bapak Andi Jamaro dulu sekian dan terima kasih selamat malam hidup Pordi terima kasih Bapak Andi Jamaro